Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di video referensi mobil bekas bersama channel Rudy Herianto Di depan saya ini ada Toyota Kijang Innova tahun 2008 ya Ini mobilnya berkapasitas mesin berkapasitas 2500 cc Diesel transmisinya metik tipenya yang paling tinggi di tahunnya ya Tipe paling tinggi di jamannya Tipe V Extra atau V Luxury V paling tingginya ya Ada tipe V biasa, ada tipe V Extra Seperti apa nanti unitnya, harga unit, serta detail lokasi Saya sebutin di dalam video Teman-teman silahkan ikuti videonya, jangan di skip-skip ya Biar teman-teman tidak ketinggalan informasi mobil bekas Yang pilihan terbaik dari channel saya Langsung saja kita cek unitnya seperti apa Terima kasih telah menonton! Oke, baik teman-teman saya ajak cek unitnya ya Sebelum ke unit saya tunjukin STNK-nya dulu ya Oke teman-teman saya ajak cek detail unitnya ya Kita cek mulai dari headlampnya ya Ini kita lihatin ya Headlampnya utuh Mobil ini belum di salon Kita lihatin ya Tidak ada, mestinya tidak ada retak Hanya ada sedikit apa ya Retak rambut seperti ini ya Ini bisa di salon detailing Detailing nanti mulus ya Ada di spesialisnya Yang benar-benar dia Apa ya Restorasi headlamp orinya ini menjadi mengkilat lagi Tidak menguning lagi Dan apa ya Garis-garis rambutnya itu menghilang Ya, ada Biayanya kalau satu set Canan kiri itu Yang saya tahu sekitar 250 ribu ya Kalau di daerah saya Mungkin tempat lain mungkin berbeda Ya, di bawahnya juga sudah pakai fog lamp Ya, fog lamp lengkap Canan kiri Grill-grillnya juga masih utuh ya teman-teman Grill-nya tipo V ya Altipogi Beda ya Gak ada chrome-nya seperti itu ya Yang saya tahu ya Ya, untuk headlamp bagian kiri Juga masih utuh ya Tidak ada pecah ataupun retak Hanya ada garis-garis rambut Dan itu wajar Karena pemakaian usia mobil sudah Sekitar 12 tahunan ya Ya Terus untuk bagian kap mesin Kap mesinnya utuh ya Nut-nutnya masih nyambung Sama bagian bumper Suga masih nyambung Tidak ada masalah Warna mobil ini Abu-abu metalik Ya Ini masih original semua Ya Masih original semua Ya Lanjut ke bagian samping Ini bagian samping Di Untuk bagian velgnya ya Ini kalau yang tipe V Dia velgnya sama Ringnya sama Ring 15 Dengan yang tipe G Juga sama Ring 15 Untuk profil bannya 205 per 65 ya Ini kebetulan bannya pakai bristone Terus velgnya Kalau yang tipe V Seperti ini ya Kalau tipe G Hanya bintang 5 itu Atau berapa 4 atau 5 5 ya Bintang 5 itu Kalau tipe V Seperti ini modelnya ya Ini velgnya masih bagus Ya Ini tinta pabriknya masih ada Ya Bibir-bibir pintunya juga Bibir-bibir pelgnya juga Masih ini Nah Mengkap semua Bannya juga masih bagus Tebal Kondisi inner fendernya Lumayan ya Tidak ada yang pecah Masih putuh Masih bagus Oke Ini ada emblem D4D Itu kode mesinnya ya Kode mesin diesel Untuk Innova D4D itu paling tangguh Ya Terus Untuk Sepion Sepion ini Sudah paling lengkap Tiponya Tipe V yang extra itu Sudah Electric mirror Lampu sen Sama retract Ya lengkap semua Di bagian dari pintu Sudah Chrome Body mallnya juga Sudah ada Body mallnya sini Ada ya Samping pintu ada ya Lengkap ya Kalau body kit Tidak ada Body kit Ya kalau yang green itu Tipo V nya ada body kit Kalau yang Ini generasi pertama Belum ada Ya Lipit-pulipit kaca Juga masih kenceng Tidak ada masalah Ini sudah pakai talang air Mobil pilihan Teman-teman Tidak ada ragat Bodinya mulus Sutuh Tidak ada bekas laka Lanjut ke bagian Tampilan belakang ya Tampak belakangnya Ini bagian stop lampnya ya Stop lampnya utuh ya Modelnya merah putih Ya Tidak ada retak Ataupun cacat Yang bagian Bagian kiri juga utuh Tidak ada retak cacat Ataupun Ngembun Tidak ada ya Untuk bagian belakang Dia sudah diupdate Pakai kamera parkir Ya Sudah ada kamera parkir Sensor parkir Bawaannya ya Dua titik ya Ini Kaca belakang Sudah pakai defogger Wipper belakang Sama washer Ya washernya ini Ini spoiler Asli Bawaannya Tipe V Ya Kalau teman-teman Beli mobil Varian tertinggi Pasti Bawaan Aksesorisnya Lengkap Ya Mobil ini kebetulan Bekas Rayan nya Barunya Di auto 2000 Jakarta ya Plat nya B Terus ini Lanjut Ke pemilik kedua Di Atas nama Brams Tadi ya Tadi saya lihatin STNK nya Nah Sebelum masuk interior Kita lihatin detailnya Bagian kiri ya Masih utuh semua kan Catnya juga nyambung semua Tidak ada sepetan Ya Oke Oke teman-teman Sebelum masuk ke bagian interior Kita lihatin kunci kontaknya ya Ini kunci kontaknya Ada tiga Lengkap semua teman-teman Kunci kontaknya Ada tiga Yang dua seperti ini Menyatu sama remote Yang satu telanjang seperti ini Yang satu telanjang seperti ini ya Ini lengkap semua Sudah bisa buka Unlock Unlock sama buka ruang bagasinya Ya Kita buka bagian interiornya Oke Kita lihatin bagian door trim nya dulu Ini ya Tampilan bagian door trim Di panel door trim nya Sudah Lengkap Di Di panel door trim Di panel power window nya Ada Mode panel wood seperti ini ya Ini warnanya Beach Utuh bersih Terus untuk bagian Apa namanya Pintu-pintu Peripit Masih utuh Lanjut ke bagian Engsel-engsel Nah ini Ini Mobil bekas plat D Tapi tidak Kelihatan mobil bekas plat D Engsel-engsel nya bagus semua Ya Karat-karat balon nya Juga masih utuh Karat-karat balon Tidak ada yang pecah Terus Untuk jok belakang Eh joknya Joknya ini Sudah asli kulit Bawaannya dari baru Kalau tipe V Extra seperti ini Asli Bawaan dari pabrik Sudah pakai yang kulit Tidak pakai yang Apa ya Fabrik itu enggak Kalau yang tipe G Masih pakai yang Fabrik Terus Lantai dasar Lantai nya masih Bawaannya asli Belum di cover Ya pakai Kain seperti itu Pedal gas Sama pedal rem nya Lengkap semua Nah itu Peredam-peredam nya Kelihatan ya Mobil bekas banjir Harusnya itu Peredam nya sudah rusak Ini mobil Dijamin 100% Tidak Bekas banjir Terus Untuk bagian setir Nah Ini bagian setirnya Ya lengkap ya Ini sudah ada Pengaturan Audio Modenya Ya MID nya Info Terus ini volume Ya Mode sama volume Lengkap semua Setirnya sudah Boot panel seperti ini Ya Bagus lah mobil Lengkap Fiturnya Ya Terus head unit nya Juga sudah di upgrade Yang model nongol Seperti ini ya Model nongol ini Bahasa Kerennya apa Enggak tahu Terus AC nya Sudah pakai digital Ya Tapi masih single zone Belum dua zone Terus bagian Sun visor nya Juga bagus Bersih Plafon-plafon nya Tidak liatin Nih Plafon-plafon nya Bagus banget Ya Mobil tahun 2008 Masih setimewa sekali Ya Tidak Tidak ada Kelihatan mobil bekas Plafon yang disikat itu Tidak ada Ya Masih mulus Bersih Bagus Tidak ada masalah Kita nyalain mesin nya Coba nyalain mesin nya Nah Ini sudah ditambahin Pakai Aksesoris turbo timer Ini tidak ada Di bawaan pabrik Cuman Sama pemilik lamanya Dikasih Tambahan seperti itu Nah Stator nya normal ya Suara diesel nya Juga normal Tidak tutup pintunya Oke Terus pengaturan AC nya Dari sini Kenceng banget Dingin banget ya Teman-teman Kalau diesel ya terkenal AC nya dingin Karena Kuat banget Kalau diesel ya Itu odonya ya teman-teman 152 ribu Usia mobil Sekitar 12 tahun Lebih jalan ya 12 tahun jalan ya Masih normal ya Sangat normal Kalau 152 Saya katakan Ya Di sini ada record nya juga Nah ini sudah ada record nya Harusnya Nah Ini record nya Bulan 7 kemarin Tahun 2020 Ya baru Berapa bulan ya Dia ganti Oli shell Di kilometer 147 ya Kembali di 152 ribu Ya Ini 152 ribu Ya Saatnya Ganti oli Ya kan Nah Terus pengaturan-pengaturannya Nah ini ada Electric mirror Retrack nya Sudah lengkap ya Retrack ya Terus disini ada Power window Semua masih normal Fungsi ya Auto Oke Yang kiri Normal Tidak ada masalah Yang belakang Normal Tidak ada masalah Terus bagian belakang Kiri Yang kanan Normal Tidak ada masalah ya Oke Terus Untuk Retrack nya ya Retrack nya kita coba ini Nih Ah Retrack nya yang kanan Tidak mau Tapi yang kiri mau Ya Ini yang kanan Tidak mau buka Tidak mau nutup Yang kiri mau nutup Kita buka kembali Yang kiri normal ya Bisa buka dan nutup Yang kanan Tidak bisa bergerak Jadi PR nya itu ya Terus Electric mirror nya ya Electric mirror nya disini Kita coba yang kanan R Electric mirror nya normal Kanan kiri Naik turun normal Terus yang kiri Ya normal ya Electric mirror nya ya Tidak ada masalah Oke Terus Ini ada lampu kabinnya disini Tidak Normal semua Tidak ada masalah Oke Di tengah sini juga ada lampu kabinnya Oke Terus ini ada penganan panel AC belakang AC nya sudah ducting ya AC nya Sudah nempel di pelafon Oke lanjut ke bagian baris keduanya ya Oh ya untuk transmisinya ini automatic ya Automatic bawaannya Toyota Innova Ini pedal Pedal shift nya Apa ya pedal shift apanya ya Namanya apa ya pokoknya Tuas persnelling ya bahasa Indonesia Tuas persnelling nya sudah diganti model Wood panel seperti ini ya Ini aksesoris bukan bawaannya Oke lanjut ke bagian baris keduanya Saya bukain Lanjut di bagian pintunya dulu ya Ini lampilan untuk dot rim nya bagian baris kedua Bagus bersih Tidak ada masalah Ya berikut limpit pintu juga Istimewa Ini coknya captain shift ya Luxury Captain shift Ini yang V extra ya Tipe V diesel Nah ini tampilannya Baris keduanya sudah captain shift Dia bisa dibuat jalan gitu Yang baris ketiganya normal ya Bisa dilipat nyamping seperti itu Ya AC nya normal semua Ah ya kisi-kisi ini Kisi-kisi AC yang bagian tengah kanan Ini bolong Yang sini masih utuh Lainnya utuh semua ya Kisi-kisi AC nya ya Lainnya utuh semua Tidak ada masa Terus lampu kabinnya juga nyala Yang belakang Tidak ada masalah Oke Ini sama pemiliknya Katanya sudah dibeliin Baru Tinggal pasang aja Tadi saya lupa nyampeinnya Teman-teman Tidak bukain ruang bagasinya ya Ini Bukaannya dari sini bisa Dari depan juga bisa Ini Bukaannya gitu Ya Oke Kita liatin ya pintu-pintu belakang ya Pintu-pintu belakang Utuh ya Tidak ada bekas cat-cat tabrak dari belakang Lengkap semua Beliput-beliput Pintunya masih utuh semua Ya Yang bagian sini Juga masih utuh semua Suspensinya juga kuat Tahan Dia tidak letoy Ya suspensinya Kedua-duanya kuat Tahan Ini karpet Bawaannya asli dari baru Masih lengkap semua Kicang Di bawah Sini ya Nah ini bawaannya asli Mobil istimewa Tahun 2008 ya Seperti ini ya Padahal bekas B ini mobilnya Ya Untuk ban serepnya Ban cadangannya Juga masih bagus Tebel ya Ini bawah-bawahnya Istimewa Tidak ada cacat Oke lanjut Bagian ruang mesinnya Tak bukain Baik teman-teman Tak bukain bagian ruang mesinnya Bukanya dari sini ya Ini bukan kap mesin Ini bensin Ya Oke Kancingannya ada di sini Oke Oh ini ganteng-ganteng dulu Ya Mesin Teman-teman Ini tak bukain Tak liatin kap mesinnya dulu Putus ya Tidak ada Gantian kapnya Masih originalnya Toyota Pelipit-pelipit pintunya Kapnya juga masih original semua Tidak bekas Dembol Jet Peneng dan lain-lain ya Untuk apron-apron depan Juga masih originalnya semua Ya ini stikernya masih ada Nomor serinya juga masih ada Ini asli Ya tidak tempulan Tidak jajatan ya Terus kondisi mesin Ya ini mesinnya Dia pakai D4D Nomor seri mesinnya Tipe mesinnya ya Dia sudah pakai turbo Ya bawaannya Asli Dari Pabriknya Bukan pasangan Bukan Bikinan ya Kalau diesel Innova Dia sudah pakai turbo Yang tahun 2008 ya Kondisi mesin Untuk semua Kita coba Nyalain mesinnya ya Kita lihat ini Oke teman-teman Kita coba Nyalain mesinnya Sambil saya record Di sini Ada teman saya Bayu Nyal Coba nyalain Oke Normal ya AC-nya nyala ya AC-nya nyala ya AC-nya nyala Ini ya mesinnya ya Suaranya Normal Tidak ada suara Kelak-kelak-kelak-kelak Tidak ada Normal semua Garing Suaranya Terus Di sini Tidak ada ngebul ya Ya Artinya Tidak ada masalah Di bagian mesinnya Ini bukan yuk Tangan lorong Siap Kita lihatin Nah Ada kebulnya dikit ya Nah Tidak ada masalah Diesel terkebul dikit Tidak tahu segitu Tidak ada masalah Tutup lagi Atas Yang itu yang atas Ini yang Putaran bawahnya Di sini Ya Oke Itu Cup mesinnya juga lengkap Sudah pakai Perodam juga Bawahnya asli Bawah-bawahnya Tak lihatin Bawah-bawahnya Juga normal Tidak ada masalah Matiin juh Oke ya teman-teman Sudah lengkap semua Informasi yang saya sampaikan Unit ini Detailnya sudah lengkap semua Pajeknya baru Bulan sembilan Sampai tahun depan Grace ya 12 tahun Pas utuh 12 tahun 12 bulan Pas usia mobil Sampai 12 bulan Tahun depan Teman-teman Mobil ini dijual Sama pemiliknya Dia buka Dengan angka 162 juta Negotipis 162 juta Negotipis Nanti teman-teman Saya kasih nomor kontaknya Pemilik unit Sama nomor kontak Nomor saya Teman-teman Dijauh hubungi langsung Pemiliknya Ataupun nomor saya Silahkan teman-teman Yang berminat Harganya Kalau masuk Silahkan dihubungi Kalau tidak masuk Tidak usah banyak nawar Karena mobil ini Mobil pilihan Tidak mobil Yang paling murah Kita jual Tidak murah-murah Kita pilih yang terbaik Dari yang terbaik Innova diesel Tipe V Extra Tahun 2008 Transmisi Matic Warna abu-abu Metallic Warna cukup favorit Kalau di Innova Tahun segini Sekian dari kami Video referensi Mobil kasiang ini Mudah-mudahan teman-teman Yang menonton video ini Dalam keadaan Baik dan sehat selalu Mohon maaf Jika banyak salah kata Selamat sore Selamat beraktivitas Dadah Terima kasih